Intro Hai guys, di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang rumus Excel Sederhana. Kami membuat video ini dengan tujuan agar mempermudah pemula untuk menggunakan Excel. Sebelum masuk ke penjelasan, kalian tau gak sih apa itu Excel? Excel merupakan peranti lunak yang sering digunakan sebagai aplikasi pengolah data. Aplikasi ini menyediakan berbagai rumus yang bisa anda gunakan baik dalam perhitungan sederhana maupun yang lebih rumit. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan mengenai rumus Excel Sederhana. Oke guys, pertama kita buka dulu aplikasi Excel. Selanjutnya, kita isi kolomnya dengan nomor, nama barang. Di sini, kita bisa klik CTRL plus spasi untuk menyelek satu kolom C untuk memperlebar kolom agar hurufnya memuat ya. Lanjut, isi kolomnya dengan kode barang, harga per karton, diskon, dan harga setelah diskon. Setelah itu, kita bisa isi kolom nomor, ketik angka 1, dan kita bisa klik di pojok kanan bawah sel B3. Tahan, dan geser ke bawah hingga semua angka terkopi. Klik Auto Fill Option, dan pilih Fill Series. Secara otomatis, angka akan berurutan dari 1 sampai 20. Kita bisa klik Shift plus tanda panah ke atas, dan klik bentuk paragraf kedua agar angka-angka tadi berada di tengah-tengah dan terlihat rapi ya guys. Untuk membuat tabelnya, kalian bisa klik CTRL plus A untuk menyeleksi satu region di sekitar sel aktif, lalu klik pada bagian border, dan pilih All Border. Selanjutnya, kita isi nama barang dan kode barang. Kita percepat saja ya guys untuk pengisian nama barang dan kode barangnya. Lanjut untuk mengisi harga, setelah mengetik angkanya, kita bisa klik CTRL plus Shift plus US Dollar. Secara otomatis, angka tersebut akan menjadi rupiah. Kita bisa lakukan cara tersebut sampai pengisian harga nomor terakhir ya. Setelah mengisi harga, kita bisa lanjut untuk mengisi diskon. Kita juga bisa menggunakan rumus CTRL plus Shift plus %, dan angka tersebut akan berubah secara otomatis menjadi %. Kita bisa lakukan cara tersebut sampai pengisian diskon nomor terakhir. Lanjut untuk mengisi harga setelah diskon, disini kita bisa menggunakan rumus sama dengan harga min harga dikali diskon untuk menghitung harga setelah diskon secara otomatis. Kemudian, jika harga sudah muncul, untuk menghitung harga yang lainnya, kita bisa klik di pojok kanan bawah sel G3, tahan, dan geser ke bawah. Cara otomatis, semua harga akan muncul dengan sendirinya. Selanjutnya, kalian bisa merapihkan kolom sel harga per karton, diskon, dan harga setelah diskon dengan klik Shift plus tanda panah ke atas atau ke bawah, Kemudian, klik bentuk paragraf kedua agar angka-angkanya terletak di tengah-tengah dan terlihat rapi ya. Setelah semua sel sudah rapi, kalian bisa klik CTRL plus B untuk menebalkan kata nomor, nama barang, kode barang, harga per karton, diskon, dan harga setelah diskon. Kalian bisa klik CTRL plus spasi untuk menyeleksi satu kolom. Kalian bisa klik Shift plus spasi untuk menyeleksi satu baris. Jika kalian ingin menambah baris di tengah-tengah tabel yang sudah kalian buat, kalian bisa klik Shift plus spasi, kemudian klik kanan, dan pilih Insert. Jika kalian ingin menghapus baris, kalian bisa klik CTRL plus 9. Jika kalian ingin menghapus kolom, kalian bisa klik CTRL plus 0. Tetapi apabila kalian ingin membatalkan perintah sebelumnya, kalian bisa klik CTRL plus Z. Setelah semua selesai, kalian bisa klik CTRL plus S untuk save as data Excel yang sudah kalian buat. Jika setelah save as data dan kalian ingin membuat data baru, kalian bisa langsung klik CTRL plus N. Tetapi, jika kalian tidak ingin membuat data baru, kalian bisa menutup aplikasi Excel dengan klik ALT plus F4. Rumus pertama adalah rumus untuk menjumlakan nilai, yaitu sama dengan sum, buka kurung, D6, titik 2, I6, tutup kurung. Apabila kalian ingin menjumlakan yang lain, kalian hanya perlu klik pojok kanan bawah sel J6, tahan dan geser ke bawah. Rumus kedua untuk mencari rata-rata, yaitu sama dengan average, buka kurung, D6, titik 2, I6, tutup kurung. Tahan dan geser pojok kanan bawah sel K6 untuk melihat hasil yang lain. Rumus yang ketiga adalah rumus yang bisa menilai kondisi. Misalnya, mencari siswa dengan rata-rata nilai yang bisa lulus atau tidak. Rumusnya yaitu sama dengan IF, buka kurung, K6, tanda lebih kecil dari, 70, titik koma, petik tidak lulus, titik koma, petik lulus. Tutup kurung. Tahan dan geser ke bawah dari sel L6 untuk melihat hasil. Rumus keempat untuk menghitung jumlah sel dalam suatu range. Di sini, kita ingin menghitung jumlah laki-laki dan perempuan. Cara menghitung laki-laki sama dengan kontis, buka kurung, M6, titik 2, M20, titik koma, petik l, tutup kurung. Selanjutnya, cara menghitung perempuan sama dengan kontis, buka kurung, M6, titik 2, M20, titik koma, petik, P, tutup kurung. Selanjutnya, rumus kelima menghitung sisa, yaitu rumusnya sama dengan jumlah dikurangi yang terjual. Selanjutnya, rumus kelima adalah menghitung total uang yang didapat dari penjualan. Sama dengan terjual bintang harga kilauan. Klik pojok kanan bawah sel I5, tahan dan geser ke bawah untuk melihat hasilnya. Wah, tak terasa kita sudah sampai ke penghujung video. Apa tanggapan kalian mengenai video ini? Saya harap penjelasan kami dapat membantu kalian dalam mengelola Excel dengan menggunakan rumus Excel Sederhana. Kami, perwakilan dari 10 Akutansi 3, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Dan sampai jumpa lagi.